Air keruh dan berbau, kondisi inilah yang harus dihadapi warga desa Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Sejak 20 hari terakhir, sungai tempat masyarakat mendapatkan air tercemar limbah pabrik tebu. Kini, air sungai tidak dapat lagi dimanfaatkan warga untuk irigasi dan mandi. Bahkan, sejumlah ikan juga mati akibat pencemaran sungai yang terjadi itu. Selain warnanya yang berubah, kini kondisi air juga berbau tidak sedap. Warga khawatir jika halat itu terus berlangsung, akan bertampak buruk pada kondisi kesehatan. Kondisinya air sekarang menjadi keruh, rupa hitam, pekat, berbau juga. Kan disini kan banyak irigasi, orang sini kan pertanian semua teman-teman. Kan dikasih irigasi, tanam cabai, tanam jeruk, itu kan dibuat irigasi. Kalau airnya tercemar gini bisa dibuat nanam enggak sih, Pak? Ya, sekarang ini ya masih nanam, tapi dampaknya bagaimana ini masyarakat belum tahu. Sementara itu, pihak pabrik membantah jika perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Pihaknya juga akan berjanji untuk meneliti pipa pembuangan limbah milik mereka. Kalau kita siram ke sungai kan, jadi di dalam pabrik ini karena ribuan mesin terpasang dan ada join pipa yang hitungannya ratusan ribu join pipa, itu mustahil kalau tidak ada bocor. Jadi termasuk mesin-mesin terpasang saat ini, kita melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Kita evaluasi-evaluasi, tujuannya target daripada penyempurnaan itu nanti bisa sempurna. Jadi harapan kita ke depan tidak ada lagi bocor sana-sini dan pengolahan limbah pun jika bisa lebih optimal. Sungai Lemus sendiri merupakan sumber air utama bagi warga untuk keperluan irigasi. Kini, masyarakat berharap agar pemasalahan pencemaran sungai ini dapat segera diselesaikan oleh pihak pabrik dan pemerintah setempat.